Viral di media sosial rekaman CCTV saat sebuah mobil kabur setelah menabrak pengendara sepeda motor. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Ini detik-detik saat sebuah mobil SUV menabrak sepeda motor di simpang tiga bumi ayu kota Bengkulu. Bukannya berhenti, mobil tancap gas. Begitu pula dengan mobil yang tepat berada di belakangnya. Mobil putih berstiker bacaleng itu tak sedikit pun menghiraukan korban yang tertapar akibat tabrak lari ini seorang nenek yang menjadi korban terbaring usai mengalami patah tulang di pergelangan kaki. Kasus ini sudah dilaporkan ke pores tempat. Tim gabungan berupaya mengevakuasi pengemudi dan penumpang yang terluka setelah truk yang dikemudikan terjun ke jurang sedalam 23 meter di kawasan lembah Anai, Sumatera Barat. Truk dengan memuatan pakan ayam ini diduga bermasalah di bagian rem. Saat jalan menurut dengan tikungan tajam, laginya tidak dapat dikendalikan. Sopir, banteng setir hingga truk terjun ke sungai dan muatan bercerakan di jalan. Kepor Guitutul terdampak di Laut Selatan Pantai Jatimalampur, Warjo, Jawa Tengah. Guitutul dengan panjang 6 meter dan bobot mencapai 1 ton itu diduga tidak sengaja tersangkut jaring nelayan yang sedang mencari ikan. Nelayan dan warga pun berupaya mendorong Guitutul kembali ke laut lepas. Namun karena terlalu berat, Guitutul ini dibiarkan terbawa ombak ke tengah laut. Dalam 5 hari terakhir, setidaknya terdapat 2 Guitutul terdampak di Pantai Selatan Jatimalampur.